Itu juga, ini salah satu program unggulan kami. Nama tumbuhan semua ini, Ibu. Nama tumbuhan, kita harus siap ya. Harus siap untuk terakreditasi internasional. Dan tentu untuk siapnya itu ada tahapan. Program unggulan tentu kita mengacu pada akreditasi. Supaya apa yang kita lakukan bisa membawa keunggulan dan berdampak bagi indikator kompetensi utama atau IKU. Indikator kinerja utama dari Universitas Tanjung Puran. Jadi yang pertama dari sisi dosen. Nah ini untuk publikasi, ini Alhamdulillah Prodi Kehutanan selama tiga tahun berturut-turut adalah prodi yang tertinggi. Alhamdulillah. Sehutan ini untuk nilai publikasi. Ini juga bisa dilihat pada Sintas Kor dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan RISTEK. Jadi kita paling tinggi publikasinya. Dan tentu juga ini salah satu program unggulan kami. Untuk kriteria dosen dengan guru besar, ini juga di Fakultas Kehutanan ini sudah mencapai 10%. Jadi dari 47 dosen, 4 orang sudah memiliki guru besar. Kemudian sekarang dalam proses, 1 orang. Dan tentu ini masuk program unggulan kami untuk percepatan guru besar juga. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa bertambah jumlahnya, 2 orang atau mungkin 3 orang. Karena ada beberapa yang sudah memiliki potensi untuk meningkat menjadi guru besar. Tentu juga dalam program unggulan ini, kalau percepatan guru besar itu kita harus mendukung dengan program upaya penelitian dan juga publikasi. Jadi kami membuat program untuk pelatihan penulisan karya tulis ilmiah. Dan ini juga membantu untuk sampai ke publikasinya, arah ke depan. Sehingga percepatan guru besar ini bisa berjalan. Kedua program unggulannya tentu arahnya kurikulum. Jadi kurikulum ini saat ini sudah selesai disusun kurikulum baru. Oh, ada kurikulum baru ya, Bu? Ada kurikulum baru. Launchingnya nanti tahun depan, 2024. Kita akan mulai menjalankan kurikulum baru. Dan pada kurikulum baru ini lebih banyak soft skill yang dikembangkan. Jadi pada tahun ini kita akan melaksanakan penyusunan untuk RPS dari kurikulum yang baru. Dan juga lebih banyak mematangkan untuk pelaksanaan sarana-pasarana di kampus. Supaya siap melaksanakan kurikulum baru ini. Yang unggulan ketiga itu program untuk mahasiswanya. Jadi mahasiswa ini selain Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada beberapa program yang dijalankan supaya mereka mendapat mengawasan yang lebih banyak dari praktisi. Jadi ada program Ramin Series. Ramin Series itu adalah seminar atau webinar dari praktisi dan industri. Nanti akan diundang praktisi dan juga industri itu untuk menyampaikan tentang keilmuan yang mereka miliki. Yang terkait dengan mata kuliah. Nah kemudian juga ada program PULAI. PULAI itu pengembangan kurikulum dan akademik. Nah disini yang akan datang itu umumnya dari akademisi-akademisi yang menyampaikan tentang perkembangan-perkembangan kehutanan sehingga bisa memperkaya untuk kurikulum. Dan ini juga bagi mahasiswa juga. Tidak hanya dosen tapi untuk mahasiswa juga. Nah kemudian juga tadi kan nanti seluruh kerja di mana? Iya betul Bu. Jadi ada program JABON. Ah JABON. JABON itu adalah jaringan bersama organisasi industri. Nah jadi pada program JABON ini, Fakultas Kehutanan bekerja sama dengan mitra industri untuk perekrutan karyawan. Jadi kita Fakultas ini membuka peluang sebesar-besarnya untuk industri datang, membuka langsung walk-in interview. Jadi lulusan itu bisa langsung menyampaikan CV-nya, langsung diwawancara. Dan Alhamdulillah saat ini sudah dilaksanakan dengan kerjasama dengan PT Mayawana, persaadaan kemudian juga dengan PT Santan Borneo dan Sinanmas Forestry juga. Berarti ada tiga program unggulan ini ya Bu ya. Ramin, Pulai, dan JABON. Ini nama tumbuhan semua ini Bu. Nama tumbuhan semua. Nah yang mungkin saat ini tahun ini ya baru mulai berjalan itu namanya program Cendana. Nah Cendana ini adalah cendekia dana mahasiswa. Jadi Fakultas itu memberikan biasiswa kepada alumni yang berprestasi, yang kumlaut, lulusnya dan memiliki prestasi di bidang nasional atau internasional untuk kuliah S2 di Fakultas Kehutanan. Jadi dibiayai untuk... Full ini ya Bu ya? Iya, PUKT-nya. Wah mantap sekali ini. Boleh ini nanti kawan-kawan mahasiswa semua yang... Fresh graduate kah? Iya, fresh graduate. Ingin... Melamar ya. Iya betul. Ingin lanjut studinya, silahkan memanfaatkan biasiswa ini. Kemudian ini Bu, sekarang ini kan terkait tadi itu ya Bu ya, mitra-mitra ini bagaimana cara untuk meningkatkan kolaborasi ini Bu? Karena sekarang ini kan banyak semua fakultas itu berlomba-lomba untuk mencari kolaborasi, kemudian untuk meningkatkan sarana, program, dan lain sebagainya ini Bu. Kalau Fakultas Kehutanan sendiri ini bagaimana Bu? Penting sekali peran mitra itu. Iya. Jadi tidak bisa program yang disusun berhasil kalau tidak ada mitra. Sehingga kerjasama dengan semua mitra itu sudah kami jalankan dari yang dekanat sebelumnya, itu sudah ada, sekarang ini kita berupaya semakin bertambah jumlahnya, baik dari instansi pemerintah seperti dengan UPT Kementerian yang ada di Kalimantan Barat, kemudian dengan instansi pemerintah, bidang kehutanan dan lingkungan, kemudian ke LSM. Nah jadi saat ini Alhamdulillah banyak ya yang dengan upaya-upaya, banyak juga yang LSM atau mitra itu yang datang kontak gitu ya, dari usaha kita juga menghubungi setiap mitra gitu ya, tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri juga. Kita berupaya seperti itu, karena Universitas Tanjung Pura sendiri juga punya lembaga untuk kerjasama internasional, ada kantor urusan internasional, jadi kami di Fakultas Kehutanan ini juga berupaya bekerjasama yang baik dengan KUI Untan, sehingga informasi terhadap mitra-mitra Untan dari luar negeri itu bisa diperoleh, dan mana yang berkaitan langsung dengan Fakultas Kehutanan, itu kami akan langsung menyampaikan kepada KUI untuk bisa dimediasi untuk kerjasamanya. Jadi ada beberapa kerjasama yang sudah berjalan, misalnya ada program field trip di hutan tropis sebelumnya itu dengan universitas di Inggris, Exceptor University, kemudian tahun ini ya, 2023 ini dengan universitas di Australia, Western State University Australia. Jadi ini juga kami upayakan dalam program itu, field trip itu mahasiswa Fakultas Kehutanan bersama dengan mahasiswa dari universitas tersebut, dari luar itu sama-sama field trip di hutan tropis yang ada di Kalimantan Utara. Jadi ini juga program kerjasama dengan mitra dalam level internasional yang mulai dijalankan juga supaya wawasan mahasiswa itu juga meningkat. dan yang baru sekali itu di Sarawak. Sarawak, Malaysia. Tetangga sebelah ini ya, Bu. Iya, nggak jauh. Jadi ada enam orang yang mengikuti program seperti internship singkat ya, workshop singkat tentang budaya dan hutan di Sarawak, Malaysia. Saat ini kan disrupsi teknologi ini, Bu. Disrupsi teknologi ini kan begitu pesatnya, Bu. Bagaimana Fahutan Untan menyiapkan agen-agen perubahan ini, Bu, mahasiswa kita sendiri dalam menghadapi tantangan itu, Bu? Salah satu perubahan, agen perubahan itu memang pemuda. Jadi kalau Sukarno bilang kan, beri saya 10 pemuda, saya akan mengubah dunia. Jadi memang pemuda itu punya peran strategis ya untuk sebagai agen of change, sebagai pembangun bangsa ini. Jadi tentu kami berharap rimbawan yang ada di Fakultas Kehutanan semuanya bisa memiliki peran sehingga bisa membangun hutan untuk hutan yang desari, masyarakat yang sejahtera. Jadi arahnya ke situ. Nah, untuk mempersiapkan ini, tentu kita tidak berharap mahasiswa itu full di kelas ya. Nah, kalau full di kelas aja kan... Prakteknya mana? Ya, nggak damen dia ketika lulus, dia mau agen perubahan apa. Karena dia nggak punya pengalaman. Jadi kadang kalau kuliah itu ibu sering bilang, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Oh, terbang ya, Bu. Dan kuliah pulang. Oh, kuliah pulang. Jadi artinya nggak mengoptimalkan potensi diri gitu. Jadi hanya kuliah, terus pulang ke rumah. Jadi banyak sekali organisasi kemahasiswaan yang bisa diikuti. Jadi di Fakultas Kehutanan ada BEM ya. BEM itu ada KPSDA-nya, Kelompok Pencinta Sumber Daya Alamnya, ada yang tentang khusus tumbuhan, KPSDA daun, ada yang anggrek, ada yang serangga, ada yang mamalia, ada yang herpetofauna. Nah, jadi itu wadah ya untuk semua mahasiswa mengembangkan dirinya supaya dia siap jadi agen of change. Kemudian selain BEM itu ada UKM Akasia, khusus untuk penulisan karya ilmiah, fokusnya di situ. Sehingga kalau aktif di situ tentu mahasiswa akan tidak kesulitan ketika dia harus menulis. Gimana nih menulis laporan ilmiah gitu. Kemudian ada juga UKM untuk keagamaan. Ada FKM Iasa Jaro untuk yang beragama Islam, ada Kostulata untuk yang beragama Katolik, ada Forestry untuk yang beragama Kristen. Jadi, itu juga wacana bagi mahasiswa untuk siap ya, beradaptasi, berkolaborasi, kemudian dia mendedikasikan. Sehingga nantinya kalau mereka lulus ketika dia sudah aktif di organisasi kemahasiswaan, dia bisa jadi pemimpin ke depan yang menginspirasi. Jadi, memang tidak hanya kuliah ya, tapi ada kegiatan kemahasiswaan, kemudian juga dengan merdeka belajar kampus merdeka, dan juga dari praktisi mengajar. Nah, diharapkan mahasiswa Fakultas Kotaan Rimbawan ini siap. Nah, satu lagi tadi lupa ibu, ada Forester English Club. Nah, itu juga organisasi UKM supaya kemampuan bahasa Inggrisnya meningkat. Karena penting sekarang kan udah global lah. Iya, betul. Harus menguasai bahasa dunia gitu ya, ibu ya. Berarti, sebenarnya kalau masalah bahasa itu siapa negara yang maju dan berkembang itu yang akan menguasai. Namun, Indonesia ini masih negara berkembang, belum maju ini ibu. Semoga bahasa Indonesia ini nantinya bisa menguasai dunia ini ibu. Iya, kan udah bisa masuk bahasa PBB. Bahasa Indonesia ini. Kemudian ini ibu, teknologi terkini ini ibu ya, yang sudah diaplikasikan dalam pembelajaran di Fakultas Kehutanan ini seperti apa saja ini ibu? Ya, teknologi itu penting. Ya, sekarang apalagi sudah serba digital. Ya, jadi tentu dalam kurikulum yang baru itu juga kami sudah menyusun mata kuliah-mata kuliah yang nantinya akan mengaplikasikan teknologi dalam pembangunan kehutanan itu sendiri. Ya, misalnya kalau sekarang kita atau masyarakat Indonesia itu sudah mulai, apa tuh, karbon. Ya, betul, karbon. Ini bisa dagang karbon, gitu kan. Jadi, kalau kita punya pohon yang banyak, kita bisa dapat uang dengan jual karbon, gitu ya, sederhananya seperti itu. Nah, tentu ini perlu teknologi-teknologi. Ya, bagaimana sih menghitung karbon yang ada pada satu pohon, ya. Kalau cara pertama dulu kan kita tebang, diukur semuanya ya. Dari yang kita tebang baru kita bisa tahu, oh, karbonnya sekian. Nah, sekarang sudah ada berkembang non-destruktif. Tidak perlu menebang pohon, tapi kita bisa hitung jumlah karbonnya. Nah, itu tentu dengan teknologi. Nah, selain arah manajemen, arah silvicultur juga banyak teknologi yang bisa dikembangkan. Dan itu nanti akan disampaikan kepada mahasiswa untuk mereka siap, ya. Misalnya bagaimana pembibitan yang baik. Jadi, kalau sekarang itu seperti ini aja ya, untuk ayam aja sudah ada close house, gitu. Ya, jadi kandang yang sudah dikelola dengan digital, ya. Dari suhunya, semua. Nah, tentu kita juga bisa buat itu untuk sistem pembibitan pohon, ya. Bagaimana supaya bibit itu berada pada satu kondisi yang termaintain dengan teknologi sehingga dia bisa tumbuh dengan baik, subur, ya. Dan gangguan hama penyakit juga berkurang, gitu. Nah, di bidang teknologi hasil hutan juga terutama itu banyak teknologi yang bisa dikembangkan sehingga produk-produk dari kayu itu bisa optimal. Optimal. Ya, misalnya sekarang sudah ada panel-panel kayu dan plastik. Nah, jadi limbah plastik, limbah serbu kayu dibuat jadi satu produk panel kayu bisa untuk meja, kursi, sehingga itu teknologi yang bisa diterapkan dalam bidang kehutanan dan nantinya kita akan berikan juga pada kurikulum baru untuk mahasiswa Fakultas Kehutanan. Begini, Bu. Ini kan sekarang lagi ngetrend ini, Bu. Tentang kelestarian, kemudian tentang perlindungan keanekaragaman hayati, kemudian tentang pengelolaan berkelanjutan. Saat ini kontribusi Fahutan Untan dalam hal tersebut itu apa saja ini, Bu, saat ini? Ya, sudah dilaksanakan ini, Bu. Nah, baik. Jadi memang arah konservasi itu juga ke depan itu penting ya, karena kita Indonesia ini memiliki hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Nah, jadi Alhamdulillah saat ini banyak riset-riset yang dilakukan oleh Sipitas Akademika Fakultas Kehutanan yang berkontribusi untuk arah konservasi, arah teknologi, kemudian budidaya, dan juga sosial ekonomi, kehutanan itu sendiri. Nah, yang membanggakan, baru-baru ini ada alumni dari Fakultas Kehutanan, Bang Agusti Randi, yang sekarang beliau itu sudah bekerja di National University Singapore. Wah, itu salah satu... Jadi, beliau ini sangat handal dalam bidang dendrologi, identifikasi untuk flora, bekerja sama dengan BKSDA, Kalimantan Barat, itu sudah mengeksplorasi tentang tumbuhan langka, gitu ya, sampai ketemu jenis baru. Jenis baru nih ya, Bu. Dan ini didedikasikan dengan diberi nama Hangwana Siti Nurbayayi, untuk Ibu Menteri LHK, ya. Jadi, ini salah satu juga kontribusi dari alumni Fakultas Kehutanan yang luar biasa, dan Ibu Menteri sendiri juga menyambut baik, dan beliau menyatakan berarti walaupun saat ini kan banyak dibilang Indonesia nih hutannya banyak rusak, tapi dengan adanya jenis langkah yang ditemukan ini, berarti masih banyak biodiversitas di Indonesia yang masih belum ditemukan, didesiminasikan, gitu. Nah, dari sisi dosen-dosennya di Fakultas Kehutanan, ini juga beberapa dosen sudah memiliki patent, patent dan hak cipta atas hasil penelitian dari dosen-dosen. Jadi, ada beberapa patent yang terkait tentang karbon dari Prof. Gustia Biansa, kemudian ada yang terkait tentang bagaimana pengendalian rayap. Nah, itu Ibu punya patent itu, ya. Ya, ya, ya. Ini menarik, ini, Bu, tentang rayap, ini, Bu. Kemudian, kalau rayap nanti kita bisa khusus, ya. Oke, siap, Bu, siap. Karena menarik banget. Baik, baik. Kemudian ada juga dari Prof. Yuli patentnya, ya, Prof. Oramahi. Juga ada dari Ibu Dina tentang panel dari limbah sabut kelapa, dari plastik digabung dengan sabut kelapa. Nah, jadi, dari sisi hak cipta juga banyak, ya. Dari Ibu Dr. Wiwi, itu ada. Kemudian dari Ibu Sivas, itu juga ada. Jadi, itu semua adalah satu karya yang berupaya bisa mengimplementasikan. Jadi, jangan sampai pendidikan itu kayak menara gading, ya. Enggak lihat lingkungan perlu apa, gitu. Jadi, nelitinya enggak lihat ini perlu apa. Jadi, memang berupaya agar bisa diimplementasikan ke masyarakat. Ini berarti kami boleh, ya, Bu, ya. Kami mohon izin pertama dulu, nih, dengan Ibu, nih. Nanti, ahli-ahli tersebut, itu, Bu, yang di Fakultas Kehutanan, ini boleh, kan? Menjadi narasumber. Harus jadi narasumber, ya. Di sini, ya. Supaya bisa terdesiminasi, ya. Langsung pakai ilmuannya. Nah, terima kasih banyak, nih, Bu. Nah, ini pertanyaan terakhir, nih, Bu. Nah, di sini, rencana ke depan dari Fakultas Kehutanan, ini, dalam menjalin perluasan kerjasama internasional, ini, Bu. Yang terkait dengan bidang pendidikan kehutanan, kemudian lingkungan hidup, dan bagaimana nanti dampaknya dari kerjasama internasional ini untuk mahasiswa Fakultas Kehutanan itu sendiri dan pengembangan kurikulum di Fahutan Untan, itu, Bu. Iya. Emang, internasional itu menjadi satu tuntutan juga, ya. Jadi, oleh Universitas Tanjung Pura sendiri, dalam renstranya sudah menetapkan akan mentargetkan beberapa prodi untuk terakreditasi internasional. Iya. Nah, setiap Fakultas diminta satu prodinya terakreditasi internasional. Dan tentu, karena Fakultas Kehutanan ini prodinya, eh, satunya cuma satu. Jadi, kita harus siap, ya. Harus siap untuk terakreditasi internasional. Dan tentu, untuk siapnya itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sekarang, kurikulum yang baru sudah terbentuk. Iya. Kemudian, tahapan keduanya adalah untuk menyusun RPS-nya. Iya. Kemudian, juga protokolium mata kuliahnya. Dan menjaring kerjasama internasional. Nah, yang kami sudah jalankan, ya, dengan kerjasama internasional yang dimiliki mitra oleh Universitas Tanjung Pura. Iya. Itu ada beberapa yang potensi untuk dikembangkan dengan Fakultas Kehutanan. Misalnya, dengan Koci Universiti, ya, nanti akan hadir akhir bulan ini. Oh, akhir bulan ini, ya. Berarti langsung gercep ini, Bu. Gerak cepat. Untuk akselerasi ini, Bu. Iya. Jadi, ada nanti Profesor Satoshi Kubota yang akan datang. Beliau adalah Direktur Program S3 untuk Kurus Yosayan. Nah, nanti akan berbicara tentang apa sih Kurus Yosayan dan juga peluang biasiswa untuk S3 bagi dosen atau bagi alumni, Fakultas Kehutanan, dan juga bagi sivitas untan yang mau untuk studi di sana. Kemudian, yang sudah ada juga kerjasamanya selama ini dengan Kyoto University. Karena baik Koci University dan Kyoto University, ada dosen kita yang memang alumni dari dua universitas tersebut. Kalau dari Koci, kan Ibu Yeni Mariani dan Bapak Patul Yusro. Dari Kyoto, Ibu Yuliyati Indrayani. Jadi, beliau-beliau itu juga sangat membantu untuk kerjasama yang lebih produktif dengan Universitas Koci dan Kyoto. Kemudian juga dengan Unimas. Ini yang dekat-dekat nih. Tetangga. Nah, jadi dengan Unimas ini sudah terjalin program antar mahasiswa dengan MBK, Mbina Desa. Jadi, ada mahasiswa Unimas yang datang ke untan, 30 orang, disertai 3 dosennya. Kemudian dengan mahasiswa dari Fakultas Kehutanan, itu sama-sama untuk membina desa di Mempawah dan juga di Sungai Kupa. Jadi, terkait hutan mangrove. Hutan mangrove ya, Bu. Hutan mangrove. Jadi, ini juga akan kita kembangkan ke depan. Nanti, insya Allah, bulan November ada seminar antara Fakultas Kehutanan Untan dan Fakulti Resource Science and Technology Unimas. Pada seminar internasional untuk diseminasi keilmuan dan juga untuk kerjasama riset tahun 2024. Nah, jadi tentunya dengan adanya kerjasama ini nanti mahasiswa akan terlibat dalam penelitian sehingga mereka juga bisa meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan juga keinternasionalannya. Ya, terima kasih ini, Bu. Sebenarnya waktunya untuk ngobrol-ngobrol ini bisa panjang, ini, Bu. Karena kita terbatasi oleh durasi, ini, Bu. Ya. Jadi, terima kasih, Bu. Sudah menjelaskan secara gamblang dan mudah untuk kita pahami. Bagi kawan-kawan masyarakat Fakultas Kehutanan dimanapun berada, kita akan simak tema berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya di dalam podcast Fahutan, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Di dalam tema lainnya, untuk tema himba bahana kali ini, kita cukupkan sampai di sini dulu dengan Ibu Dekan, Dr. Farah Diba. Selamat siang. Sampai jumpa pada tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Atas waktu luangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba. Salam.